Intro Halo Sumatera Utara Sumatera Utara kembali menemani akhir pekan Anda Untuk edisi hari ini Sabtu 6 Mei 2023 Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storos Dan saya Anissa Redi Pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda Dan berikut informasi selengkapnya Intro Ya sodara sidang pertama penembakan mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat atas nama Pai No Mulai digelar di pengadilan Negeri Setabat Sidang ini mendapat pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Polres Langkat Karena sebelum pelaksanaan sidang Masyarakat yang mengatasnamakan peduli keadilan Melakukan aksi demo di depan pengadilan Negeri Setabat Ratusan warga Kabupaten Langkat kemarin sore Mewarnai jalannya sidang perdana penembakan mantan anggota DPRD yang tewas Ratusan masa meminta agar aparat penegak hukum menegakkan keadilan Sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia Saat pelaksanaan sidang berlangsung Sebanyak lima orang saksi diperiksa oleh Majelis Hakim Dengan terdakwa penembakan atas nama Luhur Santosa Ginting Sidang di pengadilan Negeri Setabat ini berlangsung secara daring Dengan terdakwa Tosa Sembiring yang berada di lapas kelas 2B Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat Sebelumnya, usai penembakan yang dilakukan terdakwa Terhadap mantan anggota DPRD tepat di dedak kanan Mengakibatkan Pahino rubuh dan tidak sadarkan diri Setelah dilakukan evakuasi, Pahino masih hidup dan dinyatakan meninggal dunia Saat dibawa ke rumah sakit Bidadari yang berada di Kecamatan Setabat Pada fakta persidangan, kuasa hukum terdakwa Minola Sebayang meminta hasil otopsi mantan anggota Dewan tersebut Namun dinyatanya, dalam sidang perdana Tidak bisa menunjukkan hasil otopsi Kuasa hukum terdakwa Minola Sebayang mengatakan Agenda sidang terperdana adalah menghadirkan 5 orang saksi mata Yang melihat penembakan mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat Dengan meninjau kembali dari hasil otopsi korban Namun pada kenyataannya, fakta tersebut tidak bisa dihadirkan Nah, hanya saja tadi memang kita gali lebih jauh untuk memastikan kematian daripada korban itu Apakah ada otopsi atau visum yang didasari atas permintaan penyidikan? Ternyata tidak ada Karena otopsi dan visumnya diminta oleh keinginan keluarga sendiri Makanya tadi saya juga pertanyakan dalam persidangan, kok tidak terlampir di bekas acara? Berita acara harusnya kan terlampir tuh Tapi tidak terlampir, jadi kita susah untuk menggali sebenarnya apa yang menjadi penyidikan Karena semua yang ada di bekas kan hanya resume dari pihak penyidik Tapi fakta otopsinya tidak terlampir Itu yang tadi berkembang dalam proses persidangan Dan ketiga-tiga saksi yang tadi diperiksa itu Tidak tahu dengan pasti bagaimana peristiwanya Dan tidak tahu juga dengan pasti siapa pelakunya Dan semoga kebenaran Madril akan terungkap dalam perkara ini Dan hukum bisa ditegakkan sesuai dengan fakta yang ada Terkait kasus menembakkan mantan anggota DPRD ini Pihak pengadilan negeri setabat harus bertindak profesional dan transparan Sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik dan bijaksana Pemisah setelah pemeriksaan selama dua bulan Kejaksaan negeri Labuhan Batu menetapkan dan menahan tiga orang tersangka Atas dugaan tidak pidana korupsi kasus dana alokasi khusus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Ada pun tiga tersangka tersebut yaitu M berusia 49 tahun selaku PPK AW 37 tahun wakil direktur CVTJS Dan SBP 31 tahun pemilik CVSP selaku subkontraktor penduduk Labuhan Batu Utara Untuk sementara tanggal 4 Mei 2023 sore ditahan oleh Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Sebelumnya tanggal 15 Februari 2023 Kejaksaan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di kantor Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara Terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perabot dan rehabilitasi ruang kelas tingkat SD Bersumber dari dana DAK tahun 2021 Sebesar Rp2.495.421.170 Dan berhasil menemukan sekaligus mengamankan sejumlah barang bukti Berupa dokumen surat, dokumen elektronik, dan lainnya Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Furkonsialubis menjelaskan bahwa Dari hasil pemeriksaan sesuai Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Pasal 55 Ayat 1 KUH pidana Tersangka telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebanyak Rp600 juta Dan tiga orang tersangka Antara lain yaitu M selaku pejabat pembuat komitmen PPK, Aaw merupakan wakil direktur dari CPTJS Dan nomor tiga pekerjaan SBP merupakan pemilik CP Selaku subkontraktor CP, SP Bahwa ketiga tersangka juga melakukan tidak kenyata korupsi Dalam penandaan parabot, nebel, rehabilitasi ruang kelas tingkat SD Dan nadak tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labura Dengan nilai kontrak sebesar Rp2 miliar Dimana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp669,79.798 Kini tiga tersangka ditahan dan dititipkan di lapas kelas 2A Rantau perapat selama 20 hari ke depan Petugas unit Jatandras Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Medan Berhasil meringkus empat orang komplotan perampok dengan modus pecah kaca mobil Satu di antara keempat pelaku diberi tindakan tegas dan terukur Karena melawan petugas dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan Rekaman kamera CCTV memperlihatkan asik komplotan perampok Beberapa waktu lalu di kawasan Jalan Cangkir Medan Keempat komplotan perampok dengan modus operandi pecah kaca mobil Hanya tertunduk saat petugas unit Jatandras Sat Reserse Kriminal Polres Tabes Medan Menggiring menuju ruang penyidik Komplotan perampok yang satu di antaranya merupakan seorang wanita berinisial P ini Telah melakukan asik perampokan dengan cara memencahkan kaca mobil yang terparkir Lalu membawa kabur barang berharga yang berada di dalamnya sebanyak 12 kali Para tersangka yakni Sakti Girsang, Willy Nababan, Leo Sitorus, dan wanita Bernice Selfie Kerap kali menggunakan uang dari menjual barang hasil kejahatannya Untuk membeli narkoba dan berpesta di diskotik Kasat reskrim Polres Tabes Medan, Komploteku Fatir Mustafa mengatakan Para pelaku beraksi dengan modus melihat isi dalam mobil yang terparkir Lalu memecahkan kaca dan membawa kabur barang di dalamnya Tim penindak dari Polres Tabes Medan melakukan penindakan Terhadap empat orang pelaku pencurian Dengan modus pecah kaca mobil Jadi para pelaku ini sudah melakukan Tindakan pencurian pecah kaca mobil ini sudah ada 12 kali beraksi Para pelaku ini melakukan pencurian Dengan modus pecah kaca mobil ini Di beberapa lokasi khususnya di pusat Kota Medan Di pusat perbelanjaan dan juga di tempat ibadah Dalam beraksi para pelaku menggunakan alat berupa gembok dan obeng Guna memecahkan kaca mobil para korban Kempat tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHAP Dengan pencurian dengan pemberatan dan terancam Hukuman di atas 7 tahun penjara Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore Selamat sore dan selamat bergabung bagi anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore Saudara dalam mengantisipasi adanya bencana di wilayah hukum Polres Labuan Batu melakukan pengecekan sejumlah peralatan search and rescue Bertempat di halaman Polres Labuan Batu Melihat tingginya intensitas curah hujan selama sepekan terakhir Polres Labuan Batu melakukan persiapan Dalam mengantisipasi adanya bencana banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu Di wilayah hukumnya yakni Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Labuan Batu Utara Dalam kesempatan itu Kapolres Labuan Batu AKBP Jame Suta Julu melihat secara langsung Kesiapan dari anggota tim SAR Polres Labuan Batu Sekaligus mengecek sejumlah peralatan search and rescue SAR dari unit SAR Samapta Dan unit SAR Pola Herut berupa perahu kanu, perahu karet, senter, rompi pelampung, gergaji mesin Dan perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan saat terjadi bencana Serta dapat digunakan saat melakukan pertolongan dan pencerahan korban nantinya Kapolres Labuan Batu AKBP Jame Suta Julu menjelaskan sejumlah peralatan SAR ini nantinya Bisa langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi warga dan juga pengamanan saat ilokasi bencana Bisa mengecek sejumlah peralatan SAR dari Polres Labuan Batu Apabila sewaktu-waktu untuk antisipasi terjadinya banjir Kita ketahui akhir-akhir ini surah hujan semakin tinggi Pada saat ini juga hujan Beberapa hari ini juga di wilayah sekum Polres Labuan Batu Baik Labuan Batu Induk maupun Labuan Batu Utara Surah hujan cukup tinggi Setelah hasil pengecekan semuanya sudah siap Anggota-anggota yang memang nanti juga ditugaskan untuk melakukan itu juga sudah siap Namun ini perlu kita lakukan pengecekan terus-menerus Sehingga apabila terjadi peristiwa itu kita sudah siap untuk menghadirkan Pemirsa pasca ditemukannya jasad wanita di dasar lift bandara Yang diduga terjatuh Saat ini kedua lift transparan dijaga oleh petugas Sementara dua lift yang tertutup masih belum dioperasikan Pasca kejadian ditemukannya jasad seorang wanita yang diduga terjatuh dari lift bandara Kuala Namu Saat ini pengelola bandara Kuala Namu menempatkan petugas di dalam lift Untuk memberikan arahan kepada pengguna lift pintu keluar Dan mengoperasionalkan lantai yang dituju Di bandara internasional Kuala Namu terdapat empat lift Dan saat ini hanya dua lift saja yang transparan yang telah digunakan Setelah peristiwa ditemukannya jasad wanita di lantai dasar lift atas nama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan Dua lift yang tertutup saat ini dinonaktifkan dan disegel Menurut penjaga lift Farel Tenziel Mengatakan ia mulai ditugaskan di danau lift pada hari ini Dan tugasnya untuk mengarahkan pengguna lift pintu keluar dan lantai berapa yang akan dituju Sementara pengguna lift Ahmad mengatakan Mengapresiasi pengelola bandara internasional Kuala Namu Karena telah menempatkan seorang petugas lift Dan dengan adanya petugas di dalam Membuat pengguna lift merasa aman dan nyaman Hingga saat ini kasus ditemukannya jasad seorang wanita Yang diduga terjatuh ke lantai dasar lift Masih dalam penanganan pihak kepolisian Belum memang sih belum ada penjaga Masih kosong lift ya Tapi tadi ini sudah ada penjaga Saya dengar kan lalu kemarin ada yang meninggalnya di lift gitu Kemarin karena sudah ada penjaga ini Sukur juga sih Biasanya saya kemarin tidak ada penjaganya gitu Tapi sekarang ini sudah penjaganya Sukur juga sih Merasa aman sih kita menggunakan lift ini Saya perhatikan dia mengarahkan mau kemana pak Dia nanya saya bilang mau ke lantai atas Untuk penjaganya gitu Jadi dia mengarahkan memici sendiri gitu Jadi kita tidak dikasih untuk memici sendiri Tapi itu sudah merasa cukup aman sih Kita dibantu oleh penjaga lift itu Memang seharusnya Bandara Kuala Namu ini memang harus begitu sih Septik, aman gitu Keberadaan petugas yang ditempatkan di lift ini Akan mengurangi kapasitas, daya tampung Dan sebagai saran yang sangat sederhana Alangkah baik jika pengelola memakai rekaman operator Yang mengarahkan pengguna lift Serta ditambahkan lagi dengan tulisan Yang ditempelkan di dinding lift Kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara harga jual cabai petani anjlok Di Kabupaten Karu Seperti harga cabai rawit per kilogram Yang hanya dihargai 5.000 hingga 10.000 rupiah Tidak ayal petani cabai merugi Di tengah tingginya biaya produksi Karena tingginya harga pupuk dan obat-obatan pertanian Petani cabai Kabupaten Karu saat ini menjerit Karena hasil produksi cabai tidak sesuai dengan harapan Di kalangan petani harga cabai menurun tajam Seperti harga cabai rawit dan harga cabai caplak Mengalami penurunan yang sangat signifikan Hingga mencapai 100% lebih Penurunan harga tersebut sejak April lalu Seperti yang dialami salah seorang petani Salina Beru Perangin Angin Yang bertani cabai rawit dan cabai caplak Di desa Singgamanik, kecamatan Munti, Kabupaten Karu Saat dirinya hanya bisa pasrah dan tidak semangat Untuk memanen cabai Sebab untuk biaya tanam dan perawatan Tanaman cabai caplak sebanyak 2.000 batang Tanaman telah menelan biaya sekitar 15 juta rupiah Belum termasuk biaya tenaga kerja yang disebut aron Dengan harga cabai caplak 10.000 rupiah Dan cabai rawit hanya 5.000 rupiah per kilogram Tentunya mengakibatkan para petani cabai merugi Karena petani cabai rawit dan cabai caplak Mendapatkan untung jika harga di atas 20.000 rupiah Para petani berharap harga pasaran tanaman cabai berikutnya Dapat mengalami kenaikan atau kembali normal Kestabilan harga produksi, harga pupuk Serta obat-obatan pertanian Sangat mempengaruhi kelanjutan petani Dalam bercocok tanam Atau merawat tanaman cabai Baupun komoditas pertanian lainnya Harganya 10.001 kilo nakku Kami ini udah habis 15 juta Lain petenaga ya 10.000 mana untung nakku Rugi lah Kalau 20 harganya bisa balik modal kita Para petani berharap perhatian dinas terkait Agar segera ada tindak lanjut Dan progres solusi positif Untuk mengatasi masalahan jeloknya harga Hasil komoditas pertanian Informasi pertama pada segmen ini Saudara pada Pesta Demokrasi Pemilu Serta tahun 2024 mendatang Bakal calon legislatif dari dua partai politik Di impan delik natal yang sudah mengurus Persyaratan ikut mencalonkan diri Sebagai bacalik 50% pendatang baru Sejak ditetapkan tahapan pendaftaran Pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 Tahapan pemilu serentak tahun 2024 Mendatang untuk bakal calon legislatif Masyarakat di mandeling natal Mulai sibuk dengan berbagai persiapan Menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024 Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan Mulai sibuk mempersiapkan diri Untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif Melalui usulan dari partai politik Seperti partai Gerindra 40% yang sudah melengkapi dokumen persyaratan Dan mengikuti tahapan uji kesehatan Serta pengambilan surat keterangan catatan kepolisian 19 peserta Atau 45% pendatang baru di partai Gerindra Sementara di partai demokrat Juga dari 40 peserta Yang sudah mengikuti tahapan pencalonan bacalik 20 orang pendatang baru dari partai demokrat Mereka yang bergabung di dua partai besar ini Optimis memperebutkan kursi di parlamen DPRD Mandilang Natal Di masa periode 2024 sampai 2029 mendatang Sementara itu pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Resmi membuka pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Sumut Dan bacalon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut Pendaftaran bakal calon ini Berlangsung dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 mendatang Dalam rancangan persiapan tahapan pendaftaran calon DPD RI Dapil Sumut dan DPRD Sumut KPU Sumut telah melakukan sosialisasi kepada partai politik Dan peserta pemilu tahun 2024 Syarat-syarat pendaftaran seperti tanggal, jam pelaksanaan Hingga jam pelayanan untuk melayani seluruh partai politik Peserta pemilu hingga calon persorangan DPD RI Sementara untuk diketahui pencalonan untuk Dewan Perwakilan Daerah RI Dilakukan oleh persorangan dengan disertai beberapa pendamping yang tidak terlalu banyak Sedangkan untuk calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Dapat didaftarkan oleh partai melalui ketua dan sekretaris partai Hingga hari ke-6 sejak dibukanya pendaftaran bacalon DPD RI dan DPRD Sumut oleh KPU Sumut ini Terhitung baru 6 orang dari bacalon DPD RI yang mendaftarkan diri Dari total 13 bacalon DPD RI Dapil Sumut Sementara untuk bacalek DPRD Sumut yang didaftarkan oleh partai Belum ada satupun partai yang mendaftarkan anggotanya untuk menjadi calon legislatif di pemilu 2024 Ketua KPU Sumut Herden Siaddin menyebut Diperkirakan pendaftaran bacalek DPRD Sumut yang dilakukan oleh partai Akan mulai mendaftarkan diri pada minggu depan Dalam surat pemberitahuan yang diberikan partai ke KPU Sumut Dijadwalkan pada hari selasa partai PKB akan mendaftarkan bacaleknya Dengan disusul oleh Nasdem pada hari Rabu mendatang Kalau sekarang ini kan tahapan pendaftaran calon ya Baik calon DPRD, peperpinsi itu didaftarkan oleh partai politik Kemudian calon anggota DPD Nah sejauh ini berdasarkan tahapan pelaksanaan pencalonan ini Dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei Sampai sekarang ini sudah ada 6 bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU Provinsi Sedangkan untuk partai politik sampai sekarang ini belum ada Pendaftaran bakal calon legislatif Kabupaten Serdang-Bedagai pada hari kelima belum ada mendaftar KPU Sergai masih menunggu hingga batas akhir pendaftaran Yakni tanggal 14 pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ardian Syahasibuan Di setelah kegiatan kantor KPU Sergai Hingga hari kelima setelah dilakukan pembukaan pendaftaran Dimulai tanggal 1 hingga terakhir di tanggal 14 pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat Masih belum ada satu partai politik yang datang untuk mendaftarkan bacaleknya Ada pun syarat dokumen yang perlu diserahkan ke KPU pada saat mendaftar Yaitu formulir model B pengajuan parpol Formulir model B daftar bakal calon disertai foto warna terbaru 4x6 masing-masing rangkap 1 Sedangkan dokumen administrasi lainnya dapat diunggah di silon yang telah ditentukan Ardian Syahasibuan menambahkan saat ini telah berkomunikasi untuk melakukan pencadwalan Pendaftaran ada tiga partai yaitu PKS yang akan mendaftar pada tanggal 8 Mei Nasdem 10 Mei serta PDIP pada tanggal 11 Mei KPU Sergai sendiri masih menunggu hingga tanggal 14 Mei Jika batas yang telah ditentukan partai politik mendaftarkan bacaleknya Maka dipastikan tidak akan ikut serta dalam pemilihan legislatif di Februari 2024 yang akan datang Sejak kita buka pendaftaran 1 Mei sampai dengan hari ini tanggal 5 Memang belum ada partai politik peserta memilu yang mendaftar Namun begitu pun kita telah menyampaikan informasi ini kepada partai politik Agar mendaftar di awal-awal waktu Jadi waktunya memang sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan pukul 23.59 Artinya 1 menit sebelum jam 12 malam ya Masih kita terima proses pendaftaran dari partai politik peserta pemilihan Ada tiga partai politik yang sudah berkoordinasi Rencananya PKS akan mendaftar di tanggal 8 Mei Lalu diikuti dengan partai Nasdem tanggal 10 Mei Dan PDI Perjuangan di tanggal 11 Mei Baru tiga partai yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka untuk melakukan pendaftaran Pemirsa kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami Saudara Komisi Pemilihan Umum telah membuka tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif Mulai tanggal 1 Mei hingga Minggu 14 Mei 2023 mendatang Namun setelah 6 hari dibuka belum ada partai politik yang mengusulkan bacalik Sudah hari kelima pas masa pendaftaran bakal calon legislatif pemilu serentak 2024 dibuka Komisi Pemilihan Umum daerah Maniling Natal mulai tanggal 1 Mei 2023 kemarin Pendaftaran dibuka sejak pukul 8 hingga pukul 4 sore Petugas KPU telah bersiap menanti kedatangan perwakilan partai politik Yang mengusulkan bacalik yang untuk ikut pemilu 2024 mendatang Namun hingga hari ke-6 Sabtu siang ini tanpa satupun partai politik datang untuk mendaftarkan ke KPU Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2022 Tahapan dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Silon KPU Di mana setiap calon yang diusulkan partai politik diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen Bentuk digital pendaftaran dalam aplikasi Silon Komisioner KPU Mandeling Natal Muhammad Iksan Matondam mengatakan Hingga hari ke-6 ini belum ada satupun partai politik yang mengusulkan mendaftar bacaliknya Namun sudah ada yang mengonfirmasi ke KPU mereka akan mendaftarkan minggu depan Tahapan itu penerimaan pengajuan bakal jalan oleh partai politik beserta pemilu 2024 Yang dimulai sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 ini Sampai dengan kemarin itu tanggal 4 kemarin jam 16.00 belum ada yang datang Karena kan pendaftaran itu KPU terima itu dimulai jam 8.00 sampai dengan 16.00 Dan hari ini juga belum ada informasi dari peserta pemilu akan ada yang datang Karena memang pengalaman-pengalaman sebelumnya ya kan Mungkin karena situasi waktu dan juga persiapan-persiapan peserta pemilu Biasanya itu memang hadir di akhir-akhir gitu kan Mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan lintas Sumatera di depan gedung KPU Dan menghindari keributan KPU mengimbau kepada pendukung dan bacalik tidak beramai-ramai mendaftar ke KPU Karena pada saat pendaftaran hanya 3 orang perwakilan partai politik yang ikut diolah kantor KPU Untuk menyerahkan berkas fisik bacalik Komisi Pemilihan Umum KPURI menegaskan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK tetap Wajib dimiliki oleh bakal calon untuk pencalonan diri mereka Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di pemilu 2024 Berdasarkan penegasan KPURI tersebut Seluruh bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota wajib mengurusnya Namun dalam birokrasi kepengurusan rekomendasi yang dilakukan calon anggota DPRD Kabupaten Dili Serdang Oktober Liana Aritonang mengalami kesulitan dalam pengurusan rekomendasi tersebut Karena ia sudah memasukkan surat izin rekomendasi pada hari Rabu dan hingga hari Jumat baru selesai Sementara waktu yang disediakan untuk pendaftaran bacalik cukup singkat Ia berharap jika urusan SKCK ini dapat lebih dipermudah dan lebih cepat Sementara kasar intelijen Polres Tadili Serdang, Kompol Syahrial mengatakan SKCK menjadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi para bakal calon legislatif Sesuai peraturan KPU Dan untuk mendapatkan SKCK tersebut Bacalik harus mendapatkan surat rekomendasi dari Sat Lantas, Sat Reskrim, dan Sat Narkoba Serta terakhir ditanda tangani oleh Kapolres tempat ia menjadi bacalik Untuk caleg persyaratannya beda Karena caleg ini ada ter dari Kapolri Yang menyatakan harus ada rekomendasi atau catatan dari reskrim, narkoba, dan lor lintas Karena disana ada mungkin catatan perang lokal tidak pidana Sehingga kita butuh rekomendasi yang harus diterbitkan daripada Sat Lantas, Narkoba, dan Lantas Itu yang membuat waktu agak lama Tapi dalam prosesnya apabila sudah lengkap berkas masuk kemari Tidak ada waktu lama, paling lama satu hari itu sudah selesai Untuk kepengurusan SKCK dipungut biaya penerimaan negara bukan pajak Atau PNBP sebesar 30 ribu rupiah Dan uang ini akan disetor ke negara KPU sedang berdagang bersama dengan para PPK kecamatan melakukan pendataan daftar pemilih sementara Hasil perbaikan DPSHP Yang secara menyeluruh dilakukan berdasarkan tanggapan dari masyarakat Sejumlah temuan data pemilih seperti meninggal dunia serta pindah domisili masih ditemukan terbanyak Secara maraton KPU Sergei bersama dengan para PPK di 17 kecamatan Yang membidangi divisi data terus berupaya menerima tanggapan daripada masyarakat Ada pun daftar pemilih sementara di Sergei berjumlah 487.193 pemilih Yang saat ini sedang dilakukan perbaikan Berdasarkan tanggapan dari masyarakat berupa terjadinya kesalahan data Pemilih baru tetapi belum masuk DPS dan pemilihan tidak memenuhi syarat Seperti sudah meninggal dunia serta dibawa umur maupun warga negara asing Semua tanggapan DPS harus dilengkapi buti otentik Ketua KPU Sergei Fuad Hasan Lubis mengatakan DPSHP saat ini Sedang disempurnakan berdasarkan tanggapan yang telah masuk ke KPU Baik itu melalui PPS, PPK serta ke kantor KPU sendiri Ada pun temuan yang dilaporkan Persentasi terbanyak adalah meninggal dunia Dan belum cukup umur serta pindah domisili Tetapi tidak melapor ke pihak diusaha atau kelurahan Namun sampai saat ini KPU Sergei belum bisa menyampaikan Berapa jumlah hasil perbaikan dari DPS Karena hingga hari ini PPK bersama KPU sedang melakukan pendataan pemilih secara menyeluruh Kumpulkan teman-teman PPK Divisi Data ini untuk menyamakan data Data ini berasal dari data masukan dan tanggapan dari masyarakat yang berasal dari desa Yang mana bisa saja pemilih atau masyarakat melaporkan adanya pemilih yang meninggal dunia Atau pemilih baru atau ubah data pemilih Dan disini kita kumpulkan datanya Kemudian nanti akan disatukan untuk menjadi bahan pleno di tingkat kabupaten kota Cuaca panas buah laris manis Hal itu berdampak kepada omset pedagang buah naik hingga 20% Dilanda cuaca panas banyak warga berburu buah untuk dikonsumsi di jalan Amal Medan kemarin Selain buah semangka yang segar serta buah segar lainnya Seperti buah jeruk, buah naga, mangga, apel, melon, dan lainnya Turut menjadi incaran warga di saat cuaca panas Pedagang menjual buah semangka Rp7.000 per kilogramnya Buah jeruk dijual Rp25.000 per kilogramnya Sedangkan buah melon dijual Rp15.000 per kilogramnya Serta buah papaya Rp12.000 per kilogramnya Untuk buah pir Rp30.000 per kilogramnya Apel Rp50.000 per kilogramnya Dan alpuka dijual Rp18.000 per kilogramnya Cuaca panas melanda kota Medan, Sumatera Utara Tercatat sempat menembus angka 35 derajat Celcius Hal itu sangat berdampak panas bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan Dengan kondisi panas tersebut Berbagai cara yang dilakukan warga untuk menjaga kebugaran tubuh Dan menjaga stamina Seperti dengan mengkonsumsi buah-buahan Tingginya permintaan buah segar tersebut Membuat pedagang buah kebanjiran orderan hingga menambah omset hingga 20% Pedagang buah bernama Raja mengatakan Salah satu buah yang banyak dicari warga adalah buah semangka Pada musim panas ini berpengaruh daya beli masyarakat terhadap buah itu tinggi bang ya? Iya tinggi Contohnya buah apa bang? Banyak buah Semangka gitu dulu yang tinggi Selain semangka bang? Ada buah pir Buah pir? Iya Nah daya beli itu pada musim panas ini meningkatnya berapa persen kira-kira bang? Di daerah 10% lah ada 20% gitu Salah seorang warga bernama Sucipto mengatakan untuk tetap segar dalam cuaca panas seperti ini Dirinya rutin membeli buah-buahan Nah berarti dampak musim panas ini membuat abang harus sering mengkompensi buah bang ya? Iya Pesannya gimana bang harapannya bang ke depan bang? Harapannya semoga kita diberikan kesehatan Dan kalau banyak minum air putih kan yang kita minum musim panas ini Kita akan makan buah Cuaca panas yang dirasakan warga Kota Medan telah terjadi sejak bulan Maret lalu Selain mengkonsumsi buah segar Warga dihimpau untuk dapat mengkonsumsi air putih secara berketeratur Untuk menghindari terjadinya dehidrasi pada tubuh Kejuaraan karate antar dojo resmi dibuka kemarin di Tarutung Yang akan digelar selama 3 hari Diikuti atlet-atlet karate dari 14 kabupaten kota Sekawasan Tapanuliraya Kejuaraan karate antar dojo memperebutkan piala Bupati Tapu Dengan total hadiah uang pembinaan 100 juta rupiah Dibuka resmi oleh asisten administrasi dan pembangunan Sekda Kabupaten Tapu Bin Hot Aritonang Di Gunung Serbagu Natarutung bersama pembina Forky Tapu Satika Simamora Dan mewakili dari pengurus Kondis Sumut Mengusung tema pertandingan berkarya dan berkelanjutan Pembina Forky Tapu Berharap Melalui kejuaraan kereta yang karate Yang digelar selama 3 hari diharapkan Dapat melahirkan atlet-atlet karate Yang memiliki karakter dan disiplin Serta prestasi untuk kelak mengharumkan nama bangsa Pembukaan pertandingan karate Diawali upacara dan pembacaan 5 butir sumpah karate Selain untuk mengasah bakat Serta mencari bibit unggul untuk dibina Juga menjadi wadah berkumpulnya para senior-senior pelatih karate Setapanuli Utara Setapanuli Raya Yang sudah puluhan tahun berturut-turun Serta membina para atlet karateka yang telah berprestasi Selain diikuti oleh peserta sebanyak 500 lebih atlet karateka Yang berasal dari 37 dojo Dari wilayah Kabupaten Kota Sekawasan Tapanuli Raya 11 dojo dari Tapanuli Utara juga turut dihadiri Oleh para pelatih dan pembina Serta orang tua Mewakili Ketua Forkis Sumut Beni Siman Jutok mengatakan Pihak Koni Sumut sangat mengapresiasi digelarnya pertandingan ini Dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Baru kali ini pertandingan atau kejuaraan karate akbar Di kawasan Tapanuli Raya dapat digelar Nah dalam acara turnamen kejuaraan karate antar dojo Setapanuli Raya ini Kita berharap ke depan acara ini akan berkesenambungan Dan juga akan berkelanjutan Sebagaimana tema dari kejuaraan ini adalah Berkarya dan berkelanjutan Dalam arti berkarya diharapkan tentunya Atlet yang akan keluar dari area ini Akan berkarya berprestasi dan berkelanjutan Tentunya turnamen ini di penini akan berkelanjutan Sebagaimana harapan dari Bapak Bupati ke depan Dengan cita-citanya untuk memajukan Segala potensi sumber daya manusia Generasi muda di kawasan Tapanuli Raya Ketua Pelaksanaan Dedy Pani mengaku Kejuaraan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Melalui program pembinaan olahraga Para orang tua, pelatih, serta berbagai dari pihak Pemirsa berikut informasi Perakirawan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Satu Medan pada hari Minggu 7 Mei 2023 Halo Sobat BMKG Semoga semua dalam keadaan sehat ya Berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung Perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah Satu Medan Yang menyampaikan informasi perakiran cuaca Dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Untuk hari Minggu 7 Mei 2023 Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara Diperakirakan berawan Pada siang hingga sore hari Diperakirakan berpeluang hujan ringan Hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara Di mana potensi hujan sedang terjadi di Nias, Langkat, Deliserdang, Medan, Dairi, Pakpakbarat, dan Binjai Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan Hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara Di mana potensi hujan sedang terjadi di Nias, Langkat, Deliserdang, Medan, Dairi, Pakpakbarat, Binjai, Serdang Bedagai, Toba, Madinah, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan Dan untuk dini hari diperakirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara Dengan suhu udara 17 hingga 32 derajat Celcius Dan kelembapan udara 60 hingga 95 persen Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut Dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam Pada tanggal 5 Mei 2023 Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot Di wilayah Sumatera Utara Kami menghimbau kepada masyarakat Untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang Hingga lebat disertai petir Di pegunungan, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara Demikianlah informasi perakiran cuaca dan hotspot Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya Selamat berlibur dan sampai jumpa Pemirsa calon Jemaah Haji di Kabupaten Seloma Dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 13 Juni 2023 mendatang Saat sosialisasi dan persiapan terus dilakukan terhadap para CJH Persiapan terus dilakukan oleh Kementerian Agama Jelang pemberangkatan 161 calon Jemaah Haji di Kabupaten Seloma Saat ini para CJH terus mengikuti sosialisasi dan menasik haji Dalam rangka edukasi tahapan ibadah yang akan dilaksanakan di Tanah Suci Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seloma Herian Syah menyatakan saat ini pihaknya menunggu jadwal pasti tanggal keberangkatan Jemaah Namun diperkirakan para CJH dijadwalkan berangkat dari Seloma ke Wisma Haji Pada 12 Juni 2023 Dan terbang ke Tanah Suci melalui emberkasi pada keesokan harinya Atau pada 13 Juni 2023 mendatang Ada pun sebelumnya para CJH telah melakukan pemindaian biometrik Dan pembuatan paspor sejak Ramadan lalu Proses pemindaian biometrik tahun ini dilaksanakan di Kementerian Agama Seloma Dengan menggunakan ponsel berspesifikasi tinggi Dari kontributor Seloma, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan Masih dari Bengkulu sodara masuk dalam kuota reguler dan terdaftar sejak 2012 lalu Kementerian Agama Kabupaten Seloma Memerangkatkan calon Jemaah Haji berusia 92 tahun Dulali Dulhaji Bakarudin Calon Jemaah Haji yang berasal dari Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang Merupakan calon Jemaah Haji tertua dengan umur 92 tahun Yang berangkat menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji 1444 Hijriah tahun 2023 Dulali tercatat telah mendaftar diri sebagai calon Jemaah Haji asal Kabupaten Kepahyang Serta sudah menunggu keberangkatan kurang lebih 11 tahun sejak tahun 2012 lalu Zulfakar Alam Syah selaku kasih haji kemenak Kepahyang menjelaskan Calon Jemaah Haji tertua asal Kabupaten Kepahyang tersebut siap diberangkatkan Ia juga telah menyelesaikan seluruh administrasi dan berbagai tahapan Walaupun usianya 92 tahun kemarin alhamdulillah sahab walafiat Masih gagah Pak Dulali ini mendaftar ini di tahun 2012 2012? 2012 Memang perangkat Walaupun di usia bukan karena faktor apa namanya Ransia Ditarik dari Ransia Tapi memang dia melalui apa namanya Daftar normal Cuman memang usianya beliau ini Dari 92 tahun Sementara dengan usia yang hampir genap satu abad tersebut Zulfakar selaku kasih haji kemenak Kepahyang mengungkapkan Calon Jemaah Haji berusia 92 tahun tersebut Terlihat sehat dan segar bugar Walaupun usianya hampir satu abad Selain itu ia juga mengungkapkan Calon Jemaah Haji termuda Kabupaten Kepahyang Berusia 22 tahun di tahun 2023 ini Dari kontributor Kepahyang Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan Pemirsa 11 pabrik tandan buah segar TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko Membeli sawit masyarakat di bawah 2.000 per kilogram Harga ini tidak sesuai dengan ketetapan harga dari pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan daftar harga yang dirilis Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Harga tandan buah segar atau TBS Kelapa Sawit terhitung dari 28 April hingga 5 Mei 2023 Harga sawit di setiap pabrik tak sama alias berbeda Kendati demikian harga sawit di tingkap pabrik rata-rata di bawah 2.000 per kilogram Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Muhammad Rizon menyampaikan Sesuai dengan hasil monitoring untuk harga sawit saat ini mengalami penurunan harga Dibandingkan harga periode Januari hingga April 2023 Masih bertahan 2.000 per kilogram Saat ini tentu harga TBS di setiap pabrik di wilayah Kabupaten Mukomuko Tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pemerintah Provinsi Bengkulu Jadi penurunan rata-rata antara 50 rupiah sampai 100 rupiah per kilogramnya Dan itu terjadi di hampir seluruh pabrik di Bengkulu Dan boleh juga diketahui bahwa kami pantau saat ini harga terendah di 1.700 per kilogram Dan tertinggi di hampir 1.820 rupiah per kilogram Lanjut disampaikannya mengimbau kepada seluruh para petani sawit di Kabupaten Mukomuko Untuk tetap menjaga produktivitas buah kelapa sawitnya Seperti tidak menyirami buah saat dibawa ke pabrik Kemudian tidak memanen buah yang belum matang Sehingga mereka dapat menjual hasil panen sawitnya lebih memuaskan Dari kontributor Mukomuko, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan Informasi terakhir di Sumatera Utara hari ini sore Saudara Harimau diduga masih berkeliaran di kawasan perkebunan Segemuk Desa Tabat, Tebilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Hal ini membuat warga menjadi panik Sebab belum adanya tindakan serius yang dilakukan oleh pihak terkait Untuk mengevakuasi Harimau tersebut Usai memaksa sapi warga di kawasan perkebunan Desa Segemuk Desa Tabat, Tebilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Pada Kamis 27 April lalu Diduga Harimau masih berkeliaran di kawasan tersebut Hal tersebut dikarenakan ditemukannya jejak kaki Harimau oleh warga Yang hendak pergi ke kebun Pada Kamis siang kemarin, Kepala Desa Tabat, Tebilang, Nasion mengatakan Harimau yang masih berkeliaran membuat warga menjadi sangat khawatir Hal ini juga menyebabkan perekonomian warga terhambat Karena warga menjadi takut untuk pergi ke kebun Pas pagi tadi diperkirakan mendekati jam 11 Kita mendapatkan satu kiriman video Bekas jejak-jejak Harimau Yang kita indikasi bahwa jejak tersebut Bekasnya pada malam tadi Kita masih sangat-sangat mengharapkan bantuan dari BKSDA Karena rasa nyaman dan keamanan masyarakat Khususnya penduduk Tabat, Tebilang, dan sekitarnya Itu sangat-sangat dilakukan Karena tidak bisa dipungkiri Semua rotasi perekonomian masyarakat Tabat, Tebilang, dan sekitarnya Tidak terlepas dari alias gemuk dan sekitarnya Beribu-ribu hektare di sana kan lahan-lahan perkebunan Sawit, karet, dan tanam-tanam Sebelumnya BKSDA telah datang ke lokasi pada Sabtu 29 April lalu Dan telah melakukan upaya pengusiran Namun warga berharap adanya tindakan lebih yang dilakukan oleh pihak BKSDA Dari Kabupaten Mukul Utara, Aisyah Dini melaporkan Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore Mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya Lukman Hakim Storus Dan saya Anissa Redi Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!